BAK KUATKAN BUKTI BAK kuatkan bukti, jadi istri ketiga UJ. Jennifer Dunn akhirnya ngaku sudah punya seorang anak yang selama ini ditutupi. Belakangan ini heboh isu soal poligami yang dilakukan Ustadz Jeffrey Albuqori. UJ disebut Umi Pipi, memiliki tiga orang istri. Nah, nama Jennifer Dunn pun entah bagaimana dicatut sebagai istri ketiganya. Soalnya, Umi Pipi menyebut kalau sang istri ketiga merupakan seorang artis. Belakangan juga terungkap kalau Jennifer Dunn diam-diam sudah punya seorang anak sebelum menikahi Faisal Haris. Apa benar ini jadi penguat kebenaran isu tersebut? Kabar bahwa dirinya memiliki seorang putri mulai diungkap media ketika Jennifer Dunn memposting di Instagramnya. Ia berfoto bersama seorang anak yang diduga adalah putrinya dan mengunggahnya ke Instagram. Sempat menghindar karena skandal pelakor, akhirnya muncul dan mengakuinya. Dalam tayangan video di kanal YouTube MD Entertainment, Jennifer Dunn mengunggapkan bahwa dirinya telah mempunyai anak. Jennifer Dunn takut sang anak kena hujatan. Ia meminta kepada publik untuk berhenti bicara kasar padanya untuk menjaga perasaan anaknya. Tolong, jangan hujat aku terus. Kasihan keluarga, kasihan anak aku yang dengar, kata Jennifer Dunn. Tak ingin melihat anaknya bersedih, Jennifer Dunn juga memperbaiki diri. Mulai istiqomah di jalan Tuhan dengan salah satunya memakai hijab. Terima aku sekarang, aku manusia yang sudah ingin berubah. Aku pengen yang terbaik, jadi minta dukungannya, bukan cemohannya. Kasihanlah kesempatan menunjukkan diri yang baru, terbaik, tutur istri Faisal Haris. Mengenai siapa ayah kandung dari anak Jennifer Dunn, sang aktris tak bicara lebih lanjut. Sebelumnya, memang sempat tersebar foto Jedun menggendong bayi dan bersebelahan dengan sang pengacara, yakni Sunan Kalijaga. Foto itu sempat viral sekitar tahun 2010 dan membuat netizen bertanya-tanya, apakah Jedun melahirkan di penjara? Sunan Kalijaga sendiri mengakui bahwa itu bukanlah anak kandungnya. Jennifer Dunn sendiri merasa tak nyaman karena namanya dicatut dalam kasus poligami UJ. Rumah tangga dengan Faisal Haris pun sampai sempat sedikit goyah kegara rumor tersebut. Jennifer Dunn melalui pengecaranya mengungkap, jika Umi Pipi sebaiknya tidak mengumbar hal tersebut. Dia bahkan menginginkan Umi Pipi langsung saja secara gamblang menyebutkan identitas artisnya. Melalui pengecaranya, Firman Chandra, Jennifer Dunn juga mengajak Umi Pipi untuk bertemu dan klarifikasi. Kami sih berharap kalau memang Umi Pipi berkenan, yuk sama-sama ketemu, sama-sama klarifikasi, kata pengecara Jennifer Dunn, Firman Chandra. Firman mengatakan ingin klarifikasi langsung di media, karena kabar yang berhembus itu sudah terlalu melebar luas. Kalau kami, Umi Pipi, ayo sama-sama ngomong di media, ya oke saja, sambungnya lagi. Melalui Firman, Jennifer Dunn ingin jika Umi Pipi langsung bocorkan identitas artis yang dimaksud. Takutnya, jika tak dibeberkan, maka akan muncul nama-nama lain artis yang diduga istri ketiga uji. Meskipun nantinya akan pahit, namun hal itu wajib disampaikan agar tidak melebar kemana-mana. Nah, sampai sekarang Umi Pipi tidak mengatakan itu, ini kan menjadi bola panas, bola liar kemana-mana. Lebih baik tidak ada dustalah, sampaikan saja, mesti itu pahit. Siapa publik figurnya, tegasnya. Firman juga minta Umi Pipi untuk berhenti lantaran penyebaran informasi poligami itu, dinilai tidak ada manfaatnya. Kalau memang bukan JJ, tolong di-stop juga, kan lebih elok. Jadi biarkan masyarakat yang menilai sendiri karakter Umi Pipi. Kenapa menyebar ini dan apa golnya? Menyebar ada informasi, ada istri lain selain Umi Pipi ke publik. Ibu Firman Chandra. Firman mengatakan, ia juga terheran. Mengapa nama Jennifer Dunn padahal kliennya hanya pernah bertemu sekali. Ketemu itu hanya sekali, itu pun di rutan Pondok Bambu. Tidak spesifik mengatakan apakah ketemu pada saat di rutan yang pertama atau kedua. Tapi intinya, ketemu dengan UJ itu di rutan Pondok Bambu, kata Firman. Pertemuan mereka pun untuk kepentingan agama, bukan pendekatan menjadi pasangan UJ. Nah, disitulah ketemu. Tapi ketemu itu kan tidak harus melakukan pendekatan, karena tugas ustad ketemu ketua atau kepala rutan untuk memberikan siraman rohani, ungkapnya. Sementara itu, kuasa hukum Jennifer Dunn, Firman Chandra, mempertanyakan tujuan Umi Pipi, ungkap tindak poligami almarhum UJ. Sebab, banyak orang menganggap tindakan Umi Pipi telah membongkar aib almarhum UJ yang berdampak ke banyak pihak, termasuk Jennifer Dunn. Meski bukan aib baginya, kuasa hukum Jennifer Dunn menganggap Umi Pipi egois karena tidak melihat dampak terhadap orang yang terlibat. Serta meminta agar istri ketiga UJ diungkap ke publik, agar polemik segera berakhir. Sementara itu, Firman Chandra mengaku Jennifer Dunn terusik akan pemberitaan tentang isu istri ketiga almarhum UJ yang menyeret namanya. Bahkan hal itu berpengaruh kepada kehidupan rumah tangganya bersama Faisal Haris. Padahal, Jennifer Dunn secara tegas mengatakan melalui kuasa hukumnya bahwa istri ketiga UJ bukanlah dirinya. Namun, kalau info yang berkembang Mbak JJ, info yang saya dapatkan langsung via telepon dan WA per hari ini, malam ini, Mbak JJ mengatakan bukan saya, ujarnya. Lebih lanjut, kuasa hukum Jennifer Dunn ini menilai bahwa Umi Pipi egois karena tidak mempertimbangkan dampaknya. Makanya, balik lagi, UJ sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Apakah tidak melihat mentaliti anak-anaknya dari UJ dengan berita ini? Ini kan mungkin sebagian orang yang mengatakan aib, kenapa tidak ditutupi saja, ujarnya. Sementara itu, Umi Pipi mengatakan hal ini bukanlah aib dan juga untuk menghindari adanya perkawinan antara anak-anak UJ. Mengetahui hal itu, begini tanggapan kuasa hukum Jennifer Dunn. Apakah hanya itu golnya? Apakah tidak dilihat bahwa ada orang yang akan terdampak? Siapapun, publik figur siapapun. Karena di sini disebut publik figur, kencarnya. Oleh karenanya, kuasa hukum Jennifer Dunn ini lantas menyarankan Umi Pipi agar segera mengakhiri polemik ini dengan mengungkap siapa istri ketiga yang dimaksudnya jika menghendaki. Sebab hal ini akan sangat merugikan bagi publik figur siapapun yang dicurigai. Tinggal media harus menanyakan ke Umi Pipi. Umi Pipi kalau memang mau mengawali, harus mengakhiri. Kalau mau, sebut saja. Tapi ada konsekuensi. Publik figur tersebut yang disebut entah A, B, dan C akan memaafkan. Atau konsekuensi kedua akan menjadi peristiwa hukum terkait dengan misalnya pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE, khasnya. Terima kasih telah menonton!